Halo teman-teman, bunga melati di tengah taman, cakup, bikin indah tampilan pekarangan, cakup, salam kenal semuanya, salamualaikum, saya ucapkan, pergi liburan ke Barcelona, cakup, dengan teman naik pesawat, cakup, salam kenal, saya Kak Devina, Sahabat, aku, kak, aku, aku, iya baiklah, halo, halo semuanya, nama aku Cila, aku kemarin senang banget loh teman-teman, kenapa Cila? Karena kemarin aku pergi ke museum gediri, disana aku banyak sekali menemukan peninggalan-peninggalan di jaman kerajaan Oh begitu, baiklah kita akan ceritakan kepada teman-teman di rumah Hai teman-teman, disini kita akan bercerita nih tentang liburan kita kemarin Dan kami menemukan suatu arca, yaitu Arca Lemusura Yuk dengarkan ceritanya Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Brawijaya Raja Brawijaya memiliki seorang anak Ia memiliki seorang anak yang bernama Putri Dia Ayu Pusparini Kecantikannya sangat luar biasa Dia terkenal sangat cantik di mana-mana Semuanya mencoba untuk melamarnya Karena semuanya ditolak Sang Raja sangat sedih teman-teman Karena Putri belum siap untuk menikah Jadi Sang Raja berpikir tiap hari bagaimana caranya agar si Putri ini mau menikah Aku sedih sekali bagaimana anakku akan menikah jika ia selalu menolak semua lamaran dari raja-raja Tetapi suatu hari ia menemukan suatu cara agar Sang Putri mau menikah Dan ia mengutarakan keinginannya kepada Sang Putri Anakku Iya, Ayah Anda Ayah Anda memiliki satu keinginan, anakku Iya, Ayah Anda Putri akan mendengarkannya Ayah Anda ingin mengadakan sayembara Dan siapa yang menang Dia akan memperistirimu Sayembara ini adalah siapa saja yang mampu mengangkat Kong Kiai Sekar Delima Dan mampu merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa Ia akan menjadi pemenang dan akan menikahimu Mendengar Mendengar Apa kata Sang Raja Putri pun bersedih Dan menundukkan kepala Baiklah, Ayah Anda Putri akan setuju Dengan berberat hati Sang Putri sangat sedih atas keputusan Sang Raja Hmm, sedih ya Terus kenapa sih Putri gak ulang aja Kalau gak mau Ya, mungkin Putri gak mau menyakiti hati Ayah Andanya Cila Hmm, begitu ya Hmm, ya, 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 ya Hmm Kemudian Sang Raja mengumumkan Kepada seluruh negeri Atas Sayembara ini Dan tibalah Dimana hari itu telah tiba Semuanya datang ke kerajaan Berbondong-bondong Semua Raja Kesatria Pangeran Ingin mencoba semuanya Agar memenangkan Sayembara tersebut Namun Tak ada satupun yang berhasil Bahkan ada yang terluka Tangannya patah Punggungnya sakit Teriak salah satu Peserta Sayembara tersebut Sang Raja pun Sedih sekali Hmm, sedih ya Pak Hmm, kerasian ya Semuanya Iya, Cila Sang Raja pun Mulai resah Bagaimana ini Jika tidak ada yang mampu Memenangkan Sayembara tersebut Bagaimana anakku akan menikah Dalam benak Sang Raja Sang Putri pun Hanya terdiam Tetapi Tetapi ketika saat Raja ingin mengakhiri Sayembara tersebut Tiba-tiba ada seseorang yang sangat gagah perkasa Tetapi ia berkepala seekor lembu Dan seseorang itu mendekati Sang Raja Ampun Ampun Kusti Prabu Bolehkah saya mengikuti Sayembara ini Perkenalkan nama saya Lembu Suro Dengan meremehkan Sang Raja pun menjawab Hah, oh oke Baiklah, silakan kamu coba Sang Raja pun tak yakin bahwa dia akan berhasil nih teman-teman Kemudian dengan tidak menyerah Sang Lembu Suro mencoba merentangkan busur itu dengan sangat mudah Ia merentangkannya Dan disambut dengan gemburu masyarakat Yang tahu akan kemenangannya Oh yeay, berhasil, berhasil, berhasil Dekati Sang Putri Serasa hancur berkeping-keping Dia sedih Bagaimana ini Bagaimana Kalau Lembu Suro berhasil memenangkan perlombaan ini Aku tidak mau menikahinya Sedih Sang Putri Sang Raja pun ikut sedih Tetapi Bagaimana lagi Dan kedua kalinya Lembu Suro mencoba mengangkat gong tersebut Dan dengan mudah diangkatnya pula Gong tersebut sampai ke atas Dan teriakan semu Gemuruh riak teriakan Semua masyarakat kembali berpunyi Wah yeay Yeay Menang Lembu Suro Memenangnya Semua berpikir Seperti itu Dan akhirnya Lembu Suro sangat bahagia Karena dia yang memenangkan Sayembara tersebut Yeay Yeay Iya Kak Seorang hewet sukai Iya Iya Cila Tapi Ternyata Ternyata Prabu dan putrinya sangat sedih nih teman-teman Kenapa mereka sedih Karena mereka malu memiliki Seorang suami dengan kepala hewan Kemudian sang putri merenung tiap hari Dia sangat sedih Dan dia merenung di kamarnya sendirian Kenapa Kak Ya sedih aja Oh begitu Kasian ya Ya kasian Tiba-tiba sang putri Terpikirkan suatu cara Bagaimana agar pernikahan ini tidak terjadi Ketika itu dia terpikirkan suatu cara Agar meminta satu syarat lagi Kepada Lembu Suro Agar membuahkan Sebuah sumur Di puncak gunung kelut Setelah itu Sang putri Kemudian langsung menyampaikan keinginannya kepada Lembu Suro Lembu Suro pun menyampinya Dan mengiakannya Lembu Suro harus berhasil Membuat satu sumur itu Dengan berbau wangi Serta hanya dalam waktu satu malam nih teman-teman Kemudian ketika malam tiba Lembu Suro pergi menuju Ke gunung kelut Dengan kekuatannya yang amat dasyat nih teman-teman Dia dengan mudah sekali Menggali-menggali tanahnya Dengan tanduk dan tangannya Agar membuat menjadikan Itu sumur Yang diminta oleh putri Sang putri Dan raja sangat ketakutan nih teman-teman Kenapa kok ketakutan Iya-iya silah Karena Si Lembu Suro ini Sudah mau hampir berhasil Menyelesaikan tantangannya Oh gitu ya Sang putri pun menangis Ayah anda Amba Amba tak mampu Ayah anda Aku malu Menikah dengan seorang Satrinya tapi berwajah lembu Ungkap Sang putri Ketika itu Sang Prabu sangat kebingungan Dan tiba-tiba dia memikirkan sebuah ide Dan menyuruh semua prajurit Untuk menjatuhkan batu-batu besar Serta tanah untuk mengubur si Lembu Suro Di dasar Di dasar semua tersebut Wah kecam sekali Suka Sakit Iya silah Kasian ya si Lembu Suro Si Lembu Suro Berteriak Tolong 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 Aku masih di dalam Tolong Tolong Tapi Semuanya tidak ada yang mendengarkan Dan mereka tak ada yang petuli Dan sebelum Lembu Suro meninggal Ia sempat menguncapkan Sumpah serapannya Yo Kediri Besok bakal petok Piwales Kusing Maka Keping Keping Yo Kediri Bakal Dadi Kali Belitar Bakal Dadi Latar Lantolong Ngagong Bakal Dadi Kedung Tiar 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 Ketika itu Semua langit berubah menjadi Kelap kulit Dan petir Menyambar Nyambar Karena sumpah serapah ini Teman-teman Seketika itu Suasana menjadi sangat gelap kulit Dan sangat mencekam Teman-teman Sang raja Dan putrinya Sangat takut Akan sumpah serapah tersebut Sehingga Setelah kejadian itu Sang Prabu melakukan Larung sesaji Untuk menolak bala akan Agar tidak terjadi Hal yang mengerikan Teman-teman Dan masyarakat Sampai saat ini Mempercayai Bahwa ketika Gunung Kelut meletus Itu adalah Amkan dari Si lembu surau tersebut Sumber cerita yang saya ambil Berasal dari Youtube Dari channel Gromor Studio Series Yang berkisah Kisah Nusantara Dengan judul Legenda Lung Busuro Setelah teman-teman Mendengar cerita Kita Cerita saya Kak Devina Apa nih Makna yang Telah kalian petik Setelah mendengarkan Cerita ini Nah Betul tuh Jadi Ketika kita berjanji Ataupun berkata Kita harus jujur Agar tidak terjadi Masalah seperti ini Teman-teman Gitu ya kak Gitu Ternyata Seperti itu ya kak Oke Aku akan jadi Anak yang baik Anak yang jujur Serta Aku akan selalu Menawati canjiku Bagus tuh Cila Oke Sebelum Cerita ini Kak Devina tutup Devina mau menyampaikan Sebuah pantun lagi Pergi ke pasar Membeli papaya Dari Malacca Ke Negeri Campa Ya kak Sekian cerita dari saya Wassalamualaikum Sampai jumpa Tata 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 Part Tata 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 Tata